22.910 siswa SDMI SDLB di Kebumen mengikuti ujian nasional atau UN yang terdiri dari 20.537 siswa SD negeri, 294 siswa SD swasta, 190 siswa MI negeri, 1.882 siswa MI swasta, serta 7 siswa sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Jumlah siswa yang mengikuti UN dari 10 hingga 12 Mei 2011 tersebut tersebar di 816 sekolah, yaitu 793 SD negeri, 13 SD swasta, 4 MI negeri, 96 MI swasta, serta 2 SDLB. Berdasarkan jadwal, siswa akan mengikuti satu mata pelajaran, yaitu ujian Bahasa Indonesia di hari pertama, Matematika di hari kedua, dan IPA di hari terakhir. Untuk mempersiapkan ujian nasional, beberapa SD di seputaran Kebumen sudah bersiap-siap dengan melakukan bersih kelas yang akan digunakan untuk lokasi UN. Terkait standar kelulusan UN, masing-masing sekolah menerapkan standar yang berbeda. Seperti di SD Negeri 1 Kutosari Kebumen yang menerapkan standar kelulusan rata-rata 5,33 untuk tiga mata pelajaran yang di-UN-kan. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kutosari, Hajah Solih Hatun SPD, SKL ditetapkan berdasarkan rapat dengan komite dan wali murid. Kalau kami SD Negeri 1 Kutosari itu menentukan standar kelulusan mumpul masing-masing mata pelajaran BPK untuk Bahasa Indonesia itu 6,0, sedangkan ini Matematika dan IPA 5,0. Namun hasil ini kami mengadakan musyawarah bersama wali siswa kelas 6, dan pada waktu itu dihadiri oleh pengawas SD, PKSD, UNEK Pecamatan Kebumen. Untuk tahun-tahun lalu? Tahun lalu pun semacam itu. Hanya kemarin kami memang dibawah standar sedikit, dibawahnya hanya 4,5. Kami tahun ini bisa akan melayani. Pencapaiannya bagaimana? Ya juga kami mengadakan musyawarah. Kalau pencapaian selama ini pencapaian kelulusannya berapa? Kalau untuk pencapaian ini untuk kelulusan rata-rata 100, semua. Hanya nilainya itu kemarin kami rata-rata mata pelajaran 8,36. Kalau untuk tahun ini? Insya Allah lebih bagus. Terima kasih.